Untuk mengenai proses tender, dilaksanakan sesuai dengan standar operating procedure dan kebijakan masing-masing perusahaan. Berikutnya mengenai kontrak. Kontrak harus dibuat komprehensif, detail, dan jelas yang dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak boleh didrive oleh satu pihak saja. Kontrak harus mengandung SLA sebagai ketetapan ukuran standar digunakan sebagai alat ukur untuk memonitor apakah proses pelaksanaan pengadaan IT telah dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir dalam pembuatan kontrak harus mencakup seluruh legal aspek yang terkait di dalamnya. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya kasus hukum yang muncul.